Intro Peristiwa menegangkan terjadi di area Hotel Giri yang berlambat di Jalan Raden Wijaya, Kelurahan Giri, Banyuwangi, tatkala sepatang suami istri Cek Cok di area parkiran hotel, hingga berakhir tragedi penusukan. Kronologi bermula pada hari Kamis 19 September sekitar pukul 18.30 WIB. Menurut penuturan saksi Lukman Hakim, 29 tahun yang merupakan karyawan Hotel Giri Indah, melihat sepeda montor berbojangan laki-laki dan perempuan memasuki area parkiran hotel, dan susul seorang laki-laki yang juga mengendarai sepeda montor. Setelah itu, Lukman mendengar ketiga orang tersebut terlibat Cek Cok. Merasa tak nyaman, Lukman memanggil Agus Setiawan waktu tiga tahun pegawai lainnya untuk menegur agar tidak bertengkar di area hotel. Akhirnya, mereka keluar dari area parkiran dan kembali Cek Cok di depan area hotel. Tak lama kemudian, terdengar suara Tia akan minta tolong. Lukman dan Agus pun segera bergegas keluar ke sumber suara dan menemukan dua orang, yakni Sahwi, 49 tahun dan Nurul, 49 tahun, sudah bersimbah darah akibat luka tusukan di bagian pinggang belakang sebelah kanan. Pelaku Iksan, 47 tahun, merupakan suami korban yang saat ini masih menjalani proses perceraian. Motif penusukan masih ditangani saat resmi polresa penyuangi untuk tindakan lebih lanjut, sementara kedua korban telah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Tim Meliputan, Penyuangi News, Ngaporkan